Sementara itu, dalam operasi Tumpas Semeru 2019, Satreskoba Polres Tulung Agung berhasil mengungkap 25 kasus peredaran narkoba dengan jumlah 38 tersangka. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa puluhan gram narkotika jenis sabu dan ribuan pil double L. Sebanyak 38 tersangka penyalahgunaan narkoba ditangkap oleh Satreskoba Polres Tulung Agung. Selama operasi Tumpas Semeru 2019, dalam operasi yang digelar selama 12 hari kemarin, polisi berhasil mengungkap 25 kasus. Dengan rincian, 11 kasus peredaran sabu-sabu, 11 kasus penyalahgunaan obat berbahaya, dan 3 kasus peredaran miras. Barang bukti yang diamankan berupa 81 butir pil koplo, 24 gram sabu, dan puluhan botol miras. Kapolres Tulung Agung, AKBP Taufik Sukender, sempat menceramahi para pengguna dan pengendan narkoba yang ditangkap tersebut. Mereka dianggap meresahkan masyarakat, dengan menjadikan pelajar dan masyarakat umum sebagai sasaran penjualan. Para pengendar ini diminta untuk menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama. Pada kesempatan ini, di jajaran Sat Nargoba Pores Tulung Agung telah mengungkap kasus kaitannya dengan operasi Tumpas Meru 2019, kurang lebih sebanyak 25 kasus. Dengan total jumlah tersangka kurang lebih 38 tersangka. Ini termasuk dari Pores maupun Polsek yang melaksanakan ungkap kasus kaitan dengan operasi Tumpas Meru 2019. Dari 25 kasus ini, 11 kasus dengan kurang lebih 24 tersangka itu kasus narkoba, narkotik dengan barang bukti adalah sabu-sabu. Kemudian untuk obat keras berbahaya, kita ungkap 11 kasus dengan 11 tersangka dan minuman keras. Tiga kasus dengan tiga tersangka. Para tersangka ini akan dikenakan pasal 114 dan 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan bagi pengedar belkopro dikenakan pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.